Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami at busan.tv serta Youtubenya, supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Spoiler, Drakor, Polis University, episode 7, Kang Suho dalam bahaya. Pada episode 6 drama Polis University, persaingan Kang Suho, Jin Yong B1A4 dengan Pak Min Yu, Cho Yong Wu semakin ketat. Namun, Oh Kang Hee kristal lebih nyaman dengan Kang Suho, dia sempat memarahi Pak Min Yu yang terlalu ikut campur. Kang Suho dalam bahaya karena membantu Yodong Man, Cha Tae Hyun terlihat pada preview episode 7 Polis University. Yodong Man berencana melakukan operasi penangkapan ikan untuk menjebak penjahat mengambil laptop Kang Suho yang berisi program untuk mendeteksi telepon penjahat. Mereka melakukan percakapan di sebuah kape karena mencurigai penjaga kape, Profesor Go Shin Sing Hwan. Mereka berniat menjebak dia. Pada hari festival Oraga Chung Ram, Yodong Man yakin penjahat itu akan datang ke asrama Universitas Kepolisian. Maka dari itu dia meminta Kang Suho memasang sensor jarak di laptopnya. Yodong Man meminta Kang Suho menghubungkan jam tangannya dengan laptop tersebut, sehingga jika laptop itu dibuka, jam tangan itu akan memberikan notifikasi. Di tengah pertandingan istapid lari, jam tangan itu berbunyi. Kang Sunho menjadi bingung harus bersikap bagaimana karena timnya nyaris menang. Alasan Kang Suho ingin menang adalah agar mendapatkan cuti khusus sehingga membantu Oh Kang Hi datang ke persidangan ibunya. Kang Sunho bingung harus membantu Oh Kang Hi atau Yodong Man. Akhirnya Kang Suho memilih untuk membantu Yodong Man dan berlari menuju kamarnya. Pak Min Yu pun ingin menyerahkan cuti khususnya kepada Oh Kang Hi. Dia menemui Oh Kang Hi dan mengatakan hal itu. Tak hanya itu, Pak Min Yu juga menyatakan cintanya kepada Oh Kang Hi yang tidak sengaja didengar oleh Kang Sunho. Kang Sunho marah dan menemui Yodong Man. Dia merasa kegagalannya untuk menang ini karena rencana Yodong Man menjebak penjahat. Yodong Man yang sedang mengambil handphone di bawah meja mendapati sebuah penyadap. Siapakah yang memasang penyadap di kantor Yodong Man? Pada preview episode 7 Police University terlihat bahwa Oh Kang Hi sedang marah dengan Kang Sunho. Mereka pergi ke sidang ibunya Oh Kang Hi namun justru kehabisan tiket kereta. Selain itu terlihat pula dua teman Kang Sunho berdandan dengan pakaian dan style yang sama untuk berkencan dengan perempuan yang sama. Pada episode sebelumnya terlihat seorang memegang bingkai foto Kang Sunho bersama ayah dan saudaranya. Ini membuat Kang Sunho yakin bahwa memang ada yang masuk ke kamarnya. Kang Sunho mencurigai teman Yodong Man yang tiba-tiba dipindahkan ke Universitas Kepolisian. Kurasa kau dan kun Sunho sangat dekat ucap Profesor Gu. Percakapan ini menjadi pertanyaan tersendiri mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Orang lain yang mencurigakan adalah kepala asrama yang sangat kaget ketika mengetahui Profesor yang baru pindah itu temannya Yodong Man. Pada akhirnya preview terlihat Kang Sunho dalam bahaya. Dia dicekik oleh seseorang di kamar asrama. Akankah Yodong Man menyelamatkan Kang Sunho? Simak kelanjutan pertualangan Yodong Man dan Kang Sunho mengejar penjahat dengan menyaksikan Police University episode 7. Terima kasih telah menonton!